DPR RI mendukung wacana tes urin bagi seluruh pegawai di kementerian dan lembaga, termasuk DPR RI. Tes tersebut dapat memberi contoh yang baik untuk masyarakat. Ditemui usai rapat paripurna DPR anggota Komis 8 Samsun yang mengatakan mendukung wacana tersebut. Samsun menilai tes urin penting dilakukan, terutama kepada pejabat negara. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara. Samsun berharap proses persiapan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan ini dijalankan semaksimal mungkin. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman dari berbagai pihak. Ia juga berharap semua pejabat publik mendukung wacana ini. Kita mendukung apa yang diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri. Olehnya itu, berangkali memang aturan dan mekanismenya harus diatur dengan baik supaya jangan ada yang tersinggung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi pada intinya, program pemerintah ini untuk tes urin semua lembaga, baik itu kementerian maupun DPR, saya kira bagi kita tidak ada masalah. Anggota Komisi 3 DPR, Daeng Muhammad, mengatakan tidak keberatan dengan adanya tes urin. Ia berharap tidak ada satupun instansi negara yang terlewatkan untuk menghindari kecemburuan. Daeng menambahkan, tes urin nantinya dapat dilakukan secara rutin dan yang terpenting. Menurut Daeng, kegiatan ini jangan sampai dijadikan sebagai ajang pencitraan semata. Komisi 3 itu sangat mendukung sekali dengan adanya satu program yang dilakukan oleh semua kementerian 90, semua intansi negara, penyelenggara, pemerintahan agar dilakukan tes urin. Karena ini demi kebaikan dalam proses penyelenggaraan daripada negara. Kenapa seperti itu? Karena sekarang wabah terhadap narkoba kan sudah merajelelah kemana-mana.